Intro Halo selamat pagi pemirsa, ini sepagi kembali hadir melengkapi informasi anda pagi hari ini Selain tiga berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk anda Bersama saya Galuh Pandu Dan saya Cika Mutazam dan pemirsa inilah AINIS Pagi selengkapnya Kita awali informasi pagi ini pemirsa konser musik Koplo di kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang, Banten Pada minggu malam diwarnai kericuhan Penonton yang sudah membeli tiket membakar properti konser lantaran kecewa Bintang tamu tiga band Koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil Konser Guyon Waton di Pasar Kemis Gagal Gagal total Penonton ngamuk Hingga bakar panggung guys Konser musik band Koplo yang digelar di kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tanggerang, Banten Berujung licu pada minggu malam Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sosistem, kursi Hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari prosek Pasar Kemis Dan Polestar Tanggerang datang ke lokasi kejadian Penonton mengatakan aksi ini dipicu ke kecewaan penonton lantaran tiga band Koplo NDX AK, Phil Koplo, dan Goyen Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil Diduga tidak tampilnya tiga band Koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran Tahu gak sih bang kenapa konser itu bisa gak jadi tuh Goyen Waton sama NDX itu kenapa bisa gak jadi? Tadi dapat diuruh dari pihak Goyen Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya Karena belum menunas jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil Menyikapi hal ini polisi memantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan kami katakan itu tidak kerusuhan Tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia Dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan Untuk mengantisipasi kerusuhan semakin membesar sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi Dari Kebupatan Tanggerang, Banten, Aymarani, Ainis melaporkan Di Jawa Timur pemirsa puluhan santri dan guru Salah satu pondok pesantren di Surabaya terjebak di dalam lift selama setengah jam terjebak Seluruh penumpang berupaya tetap tenang hingga petugas datang untuk evakuasi Personil damkar kota Surabaya Jawa Timur menjebol plafon lift untuk mengevakuasi penumpang yang berada di dalamnya Sebanyak 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lamim Terjebak di dalam lift selama hampir setengah jam Peristiwa ini terjadi saat santri dan guru hendak belah diresik wisudak lulusan SMP dan SMA Di gedung Empire Palace Diduga lift berhenti mendadak akibat kelebihan muatan Setengah jam, oh setengah jam Sempat ada yang gak bisa nafas atau ada gimana gitu kesulitan di dalam Sampai pingsan? Oh enggak, gak sampai pingsan Untuk santri perempuan dan guru dievakuasi menggunakan tangga Agar mengantisipasi cedera saat proses evakuasi Kemudian teman-teman meluncur Begitu lift di lantai dua dibuka Ternyata boxnya itu masih di tengah-tengah Kemudian dievakuasinya yaitu salah satu plafonnya Dari lift tadi itu dibuka satu Kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya Pinggul, gantian satu-satu Tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan gak mungkin Karena juga ada guru, akhirnya kita pinjemi tangga Usai dievakuasi seluruh santri Beserta guru diperiksa kesehatan Dan kembali melanjutkan aktivitas mereka Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Ainews melaporkan Diduga hendak mencuri sepeda motor Seorang pria di Indramayu, Jawa Barat Menjadi bulan-bulanan warga Beruntung petugas saat reskrim Indramayu Berhasil mengamankan pelaku Dan memburu satu tersangka lainnya Yang melarikan diri Beginilah bentuk kekesalan warga desa Kedokan Bundar, Wetan, Kecamatan-Kedokan Bundar Kecamatan Indramayu Usai menangkap basah terduga maling sepeda motor Pelaku yang merupakan asal desa Jagapura, Cerbon, Babak Belur dihajar masa Di rumah warga, suasana kian mencekam Lantaran informasi tertangkapnya maling Dengan cepat menyebar dan membuat warga berkerumun Pia keputusan yang tiba di lokasi Langsung berupaya mengevakuasi pelaku dari amukan warga Setelah melakukan dialog Pelaku berhasil diamankan ke mobil dalmas Dengan proses yang dramatis Lantaran petugas harus mencegah amukan masa Pada saat itu ngambil apa? Nggak ngambil apa-apa Cuma baru nengok aja Karena di dalam posisi rumah ada saya di dalam Jadi balik lagi Oh balik lagi Ada berapa pelaku tadi? Total yang saya lihat pas keluar Dia sendiri Cuma yang satunya naik motor Di atas motor udah standby di depan Jangan sampai terjadi aksi main hakim sendiri Kita cepat bertindak Sehingga alhamdulillah Untuk orang yang akan dihakimi masa Karena dicurigai Akan melakukan tindak pidana Berhasil kita amankan Kita evakuasi Sehingga tidak terjadi hal Yang tidak diinginkan Pelaku pencurian telah diamankan Ke saat reskrim Polis Indramayu Guna menjalani pemeriksaan Polisi juga memburu Satu rekan pelaku yang kabur usai kejadian Kasusnya kini ditangani saat reskim Indramayu Dari Indramayu Jawa Barat Toi Skandar Ainus melaporkan Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket Terbakar di ruas tol pejagaan Pemalang Jawa Tengah Pada minggu malam Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun arus lalu lintas di tol Sempat mengalami kemacetan Dalam video amatir Sebuah truk berisi paket kiriman terbakar Di kilometer 306A Arah Jakarta ke Semarang Api dengan cepat menghanguskan barang Di dalam truk hingga tak bersisa Berdasarkan keterangan Pengemudi truk Api berasal dari tumpukan barang paketan Yang tersimpan di dalam box Truk tronton yang dibawanya Dari Jakarta Dengan tujuan ke Surabaya Sang sopir pun tak mengetahui Isi paket kiriman tersebut Saat ini masih dilakukan pemadaman Proses efekuasi barang-barang Mampu dari jangkar masih berlangsung Dan arus lalu lintas kita buka Satu lajur Dia tetap bisa berjalan Kebakaran truk sempat membuat arus lalu lintas Arah Jakarta ke Semarang Terhambat Selama satu jam Kena proses pemadaman Tidak ada keban jiwa dalam peristiwa ini Dari pembalang Jawa Tengah Suriyono Soekarno AIN News melaporkan Tiga truk dan satu unit forklip Ludes terbakar Di gudang kawasan Jemundong Taman Sidoarjo, Jawa Timur Pada minggu pagi Kebakaran pertama kali diketahui Penjaga gudang yang menginap di lokasi Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo Taman Sidoarjo Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul Atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling Mudah terbakar Membuat api cepat membesar Kebakaran ini menghanguskan Tiga unit truk dan satu unit forklip Yang terparkir di dalam gudang Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPPD Sidoarjo masih melakukan pendinginan Kobaran api sudah berhasil dikendalikan Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Penyebab kebakaran belum diketahui pasti Masih dalam proses penyelidikan Pemirsa seorang driver ojek online mengamuk di rumah seorang konsumen lataran Kesal kesulitan menemukan alamat konsumennya Motor korban dirusak hingga anak korban mengalami luka akibat pecahan gajah Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan Seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sebenar motor konsumennya Kejadian ini bermula Sarkobank memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran Sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace Namun tidak direspon Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk Oseh menendang motor hingga mengenai kaca rumah anak korban terluka karena terkena pecahan kaca Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut Dia mau nendang pintu, nggak nyampe Jadi dia nendang lah motor yang parkir di sini Jatuh, tenang jendela Dan saya kaget sama anak-anak keluar, anaknya tenang Tentangan kaca itu rakinya Gitu, habis itu saya buka pintu dia langsung gas kenceng Gitu, nggak lama dia cat saya Mengancam Atas kejadian ini korban pun melaporkan peristiwa yang menimpannya ke pihak aplikasi ojek online dan memposit Cimangis, Kota Depok Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizki, Ainews melaporkan Terima kasih menyaksikan Ainews pagi Jelang sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki sejumlah persiapan telah dilakukan Jelar di pengadilan negeri Bandung ini dijadwalkan akan dimulai pada Senin pukul 9 pagi dan pada Minggu sore Ruang sidang telah dipersiapkan mulai dari penataan kursi hingga tempat media untuk meliput Sementara itu sejumlah pola pengamanan pun telah disiapkan demi menjaga kelancaran jalannya persidangan Pengadilan negeri Bandung juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk pengamanan sidang ini agar berjalan dengan kondusif Jelang sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Tim kuasa hukum Pegi mulai bertolak ke Bandung, Jawa Barat dengan membawa sejumlah bukti Tim kuasa hukum Pegi juga menyiapkan 10 saksi Tim kuasa hukum Pegi Setiawan bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk menjalani sidang perdana permohonan pra-peradilan di pengadilan negeri Bandung Mereka membawa sejumlah dokumen dan menyiapkan 10 saksi Bukti-bukti juga akan disampaikan yang menunjukkan bahwa Pegi Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki Tim kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan hakim bisa memutus dengan seadil-adilnya Hari ini kita akan meeting untuk persiapan besok dan juga membawa permohonan pra-peradilan yang sudah direkristasi Nanti kita akan bahas lagi apakah ada yang kurang atau tidak Ya mungkin nanti kita akan menghasilkan permohonan keperbaikan kalau memang ada berkurangan Tapi kalau misalnya memang setelah dianalisa ini cukup ya sudah berarti kan tidak ada perbaikan Berapa saksi bu yang akan dibawa dengan pra-peradilan ini bu? Ya mungkin insya Allah kurang lebih 10 saksi Sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan akan digelar di pengadilan negeri Bandung Senin pagi Hakim yang menangani adalah hakim tunggal Eman Sulaiman Sebelumnya Pegi Setiawan mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Pegi mengaku tidak terlibat dalam kasus yang terjadi tahun 2016 silam itu Ada pun tergugat dalam pra-peradilan ini adalah Kapolda Jawa Barat dan di Reskrimum Polda Jawa Barat Dari Cerebon Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews melaporkan Dan memirsa berikut profil Eman Sulaiman, hakim tunggal sidang pra-peradilan Pegi Setiawan yang akan digelar perdana pada Senin 24 Juni 2024 Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975 Dirinya sudah 24 tahun menjadi hakim 29 Desember 2016, Eman dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalanbun, Kalimantan Tengah Dan pada 1 November, ia dilantik menjadi Ketua PN Wonosari Gunung Kidul Sementara itu, sejak 5 Juli 2021, Eman Sulaiman bertugas di Pengadilan Negeri Bandung Sementara itu, keberadaan saksi kunci kasus membunuhan Fina dan Eki sekaligus Ketua RT di lingkungan rumah para terpidana masih menjadi misteri Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta Peradilan Pegi Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat 24 Juni 2024 Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Umar Senoaji PN Bandung pun sudah menunjuk hakim tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara ini Terkait hal tersebut, Pulau Jawa Barat mengaku siap menghadapinya Kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan Tersendara PS Kami telah menyiapkan, menyiapkan tim dari kuasa hukum Pulau Jawa Barat Sejauh ini kami sudah berporonasi juga dengan pihak pra-peradilan yang terkait dengan waktu yang terakhir dari sidang pra-peradilan Dan kami sudah siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga Tersendara PS Kami Tumas Pulau Jawa Barat, Kombes Pulau Jules Abraham Abbas Juga menyampaikan bahwa tim hukum Pulau Jawa Barat direncanakan akan hadir pada sidang pra-peradilan Namun dirinya belum mengungkap berapa jumlah tim kuasa hukum dari Pulau Jawa Barat yang akan ikut dalam sidang Serta tidak menutup kemungkinan ada pihak dari luar kepolisian yang ikut dalam tim hukum Pulau Jawa Barat Untuk persidangan pra-peradilan besok Dipastikan tentunya kami akan berperginasi lagi terkait sidang awal Apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya Ataupun nanti kami akan menunggu Menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Kolda Jawa Barat Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri Ataupun nanti kita mengkolaborasi Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Pegi Setiawan Telah mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri Bandung Jawa Barat Selasa 11 Juni 2024 Kuasa hukum Pegi mengugat penetapan status tersangsa kepada kliennya Yang dinilai tidak cukup bukti Dari Bandung Jawa Barat Muji Praitno Ainus melaporkan Kadif Humas Polri Irjen Sandinugroho mengakui anggotanya kurang teliti saat pengusutan awal kasus Fina dan Eki pada 2016 Sementara Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo meminta seluruh pihak memberikan masukan dalam mengusut kasus Fina dan Eki Penyidikan kasus pembunuhan Fina dan Eki belum juga menemui titik terang Kadif Humas Polri Irjen Sandinugroho mengakui adanya kurang teliti saat awal pengusutan kasus Fina dan Eki pada 2016 silam Menurut Sandi awalnya penyidik melihat kasus Fina dan Eki hanya kecelakaan biasa Namun Irjen Sandi memastikan penyidik yang kurang teliti itu sudah diberi sanksi Kasus pembunuhan Fina dan Eki terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah film berjudul Fina setelah tujuh hari tayang Masyarakat mendesak kepolisian meluntaskan kasus tersebut Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya meminta masukan kepada seluruh pihak termasuk masyarakat Namun Kapolri meminta kritik dan saran yang masuk ke Kapolri harus diteliti agar sesuai dengan fakta di lapangan Tim Liputan AI News melaporkan Informasi berikutnya keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Fina dan Eki sekaligus ketua RT Di lingkungan rumah para terpidana masih misteri Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta Nurianti Ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki Mengungkap pengusiran ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi Cerebon Jawa Barat bernama Abdul Pasren Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Fina dan Eki pada 2016 Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya Itu tuh ngomongnya sih, udah diusir gitu sama warga situ tuh Tapi saya kan denger aja, saya gak ikutan Kalau saya di rumah kan gak minta diusir sendiri Itu kapan diusirnya? Kok lagi tahun 2016-an tuh? Dini saksi dia kan Kesaksiannya gitu, memberatkan gitu Iya, maksudnya, ibu raya Itu satu keluarga atau PRT-nya aja yang minta diusir? Ya, gak tau pak sebab itunya sih Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir gitu Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Fina dan Eki Ia mengetahui keberadaan kedelapan terpidana di malam tewasnya Fina dan Eki Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya Dari Cerebon Jawa Barat, Miftahuddin, Ainews melaporkan Sebanyak 450 jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan jemaah di Asrama Haji, Sumatera Selatan Saat tiba di Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan Jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjumpai anggota keluarganya Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air Terima kasih banyak disitu sehat Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenang Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut Senang, 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 Senang Oh eh panas Kan main panasnya Di Bina gimana di Bina? Di Bina juga panas Tapi gimana? Tapi alhamdulillah Tak putus air aja Semprot air Semprot air Tapi enak Kalau melontar itu enaknya banyak Banyak atap Sedikit panasnya melontar Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenang Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendapatkan kesehatan serta menjadi haji mabrur Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana Di Bina itu memang setiap tahun selalu begitu ya karena kepadatan lah isunya adalah isu kepadatan tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya Jemaah haji akan mendapatkan paspor air zam zam 5 liter dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang Pihak Kemenang Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk kepadatan haji tahun depan Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, AEMIS melaporkan Sebelum kembali ke tanah air, jemaah menyebutkan diri untuk berziarah ke makam maklah Pemakaman Maklah adalah salah satu tempat bersejarah di Mekah Di tempat inilah beberapa keluarga dan sahabat Rasulullah dimakamkan Di antaranya Siti Hadijah, istri pertama Rasulullah, serta Qasim dan Abdullah, kedua putra beliau Bahkan orang-orang yang meninggal di Mekah, baik penduduk setempat maupun jemaah haji atau umroh Dimakamkan di tempat ini Banyak jemaah datang untuk berziarah tidak terkecuali jemaah dari Indonesia Salah satu makam yang kerap dikunjungi adalah makam ulama asal rembang Kiai Haji Maimun Zubair Atau yang biasa dikenal sebagai Bah Mun Bah Mun disemayamkan di pemakaman ini setelah wafat saat musim haji tahun 2019 lalu Salat Ashar tadi di Marjul Haram Nah kebetulan dari hotel kami di 501-188 Setelah rangkaian haji selesai Kita ingin berziarah ke makam ulama besar dari Setraken yang dimakamkan di dekat Komplek pemakaman Alhamdulillah bisa hadir disini Rawo selatu rahim Di ziarah bersama bapak-bapak petugas badai haji Indonesia Alhamdulillah luar biasa Bisa bertemu, bisa di ziarah bareng-bareng Hingga saat ini Malah dikelilingi dinding pembatas yang meluas kelereng gunung hujun Posisi makam pun dibagi dua bagian Yaitu bagian utara meliputi kuburan Bani Hashim dan bagian selatan Kuburan keturunan Rasulullah Dari Makkah Arab Saudi, tim Liputan Ainews melaporkan Setelah server pusat data nasional mengalami gangguan Kini layanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sudah bisa melayani kedatangan jemaah haji Lima kloter jemaah haji dari Debar Kasi DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan Jawa Barat Tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Kedatangan jemaah bersama dengan aktifnya server Pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama tiga hari Server pusat data nasional milik kominfo sudah berfungsi pada minggu dini hari Sehingga penumpang yang tiba dapat menggunakan sistem auto-gate Sementara itu jemaah haji yang tiba mendapatkan prioritas jalur khusus kedatangan Ada lima auto-gate yang melayani jemaah haji Dan empat kontar manual untuk membantu jemaah lansia Untuk pemulahan haji ini akan dilaksanakan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Nanti agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal Kita sudah siapkan 8 petugas perbantuan BKO dari kantor imigrasi Di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Paham DKI Jakarta Alhamdulillah pada dini hari tadi Kita sudah kedatangan lima kloter perdana haji Di mana jemaah haji mencapai 2.102 orang Di mana jemaah tersebut terdiri dari beberapa yang berkasi Yaitu yang pertama adalah dari Banten Satu kloter dari DKI Jakarta Dua kloter dari Jawa Barat Dan satu kloter dari Lampung